kita lanjutkan dengan pembahasan substring replace saya juga bisa mengganti beberapa kata dengan format semacam ini saya tuliskan eho dan substr replace lalu tanda semacam ini dan titik koma dan disini saya memberikan dolar kalimat dimana saya mau replace kalimat yang berada disini di variable kalimat lalu saya memberikan koma saya mau mereplace yang mana dan saya disini menentukan saya ganti dengan mungkin kamu dan di koma yang berikutnya saya memberikan mulai dari mana saya memberikan 0 dan mungkin disini saya memberikan 4 dan jika saya simpan sekarang dan saya masuk disini maka akan dituliskan semacam ini karena saya mendeteksi saya yang berada disini saya ganti dengan informasi ini berapa karakter dan selesainya jika saya hapus disini saya simpan apa yang terjadi saat saya reload oke disini wrong parameter dan saya harus memberikan beberapa informasi seperti sebelumnya dan mungkin saya mau disini 5 saya memberikan 5 mungkin dan koma 1 2 3 7 mungkin dan jika saya simpan apa yang terjadi sekarang saya kamu di kota kecamatan dan disini ini adalah mulainya kata mulainya karakter yang akan diganti dan disini banyaknya karakter yang diganti jadi jika saya menggunakan ini maka otomatis dia akan direplace tinggal ini akan direplace oleh tinggal atau bertempat dan jika saya simpan lalu saya pergi ke sini dan reload oke otomatis tinggal tadi akan dirubah sedemikian rupa dan kita hanya menggunakan pendeteksi semacam ini dan mungkin saya memberikan di disini dan disini ada 5 lalu 7 berarti 12 13 jika saya memberikan disini 13 dan disini 2 maka tinggalnya nanti ada ditinggal dan dinyah yang akan diganti jika saya simpan disini lalu saya reload akan ada tinggal tinggal atau bertempat kota dinyah akan diganti dengan tinggal atau bertempat oke sekian tutorial tentang substring replace dan kita lanjutkan ke tutorial php dasar yang lainnya salam